Terima kasih. Baiklah, Bung Nawi. Baik, Kakir. Apa saja janji politik Bupati Banggai yang masuk dalam rencana awal RPJMD ini? Ya, baik, Kakir. Bupati Banggai, Mordin Tamoreka, pada saat ilikada serentak 2020 lalu, pernah berjanji kepada publik, ada dua janji politik yang paling diingat publik sampai hari ini. Yang pertama adalah program 1 juta 1 perkarangan dan program bantuan 500 juta untuk badan usaha milik desa atau BUMD. Nah, janji politik itu sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kabupaten Banggai, terutama menjelang atau setelah peneratangan nota kesempatan, rencana awal rencana pembangunan jangkah meningkat daerah Kabupaten Banggai, periode atau tahun 2021 sampai tahun 2026. Gitu, Kakir. Ya, bagaimana skema realisasi kedua program tersebut? Ya, wancar saya dengan Bupati Banggai, Mordin Tamoreka, dia menyebutkan bahwa program itu, dua atau dua janji politik itu akan diprogramkan dan dipastikan direalisasikan pada tahun anggaran 2022. Dan dia juga memastikan juga bahwa dua program itu sudah masuk dalam rancangan awal, rencana pembangunan jangkaman yang ada daerah, dan ranwal RPJMD itu akan segera dikonsultasikan ke Gubernur Selastengah untuk mencingkronkan program daerah, provinsi maupun program nasional. Nah, untuk skemanya, memang Bupati Banggai menyebutkan bahwa semulai tahun 2022, dia akan langsung memprogramkan itu setiap tahun dan secara bertahap, karena bila diprogramkan satu tahun saja, maka itu akan terbisa menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Sehingga dari tahun ke tahun akan diprogramkan dan secara bertahap akan menyentuh masyarakat di Kabupaten Banggai. Baik itu program 1 juta hal terpekarangan, maupun bantuan 500 juta untuk BUMDES. Nah, untuk 1 juta hal terpekarangan, di saat ini belum diketahui bagaimana skema secara detail, bahkan itu belum juga dijelaskan oleh Bupati Banggai. Namun dia memastikan bahwa itu berbeda dengan program pusat, program nasional, yaitu family farming atau pertanian keluarga. Itu berbeda. Namun sampai sekarang belum bisa dipastikan bahwa bagaimana sih skema secara terperinci dari program 1 juta atau pekarangan itu. Demikian akhir. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana dulu. Kami akan menayangkan video penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026. Berikut videonya. Terima kasih. 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 Terima kasih.